Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Mohon agar para hadiri tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti mendilai tempat duduk, memakai lampu berukuran besar atau melakukan gerakan yang berlebihan Harap matikan atau silent sama gunam sama acara Halo aku Shani, sampai ketemu sebentar lagi Shani Halo JGT Forte Teater Ramadan event merupakan event khusus yang diadakan pada saat bulan Ramadan saja Salah satunya adalah kamar Shani Kali ini kami akan mengundang kalian ke kamar Shani disini Aku akan mencoba mencari tahu lebih detail mengenai keberabadian dan berbagai macam hal seputar para member Kira-kira akan ada kejadian menarik apa ya disini Yang pasti semuanya sudah tidak sabarkan Sekali gitu selamat menyaksikan Halo semuanya Selamat sore Semangatkah hari ini? Semangat Semangat banget hari ini aku senang Masih ada puasa atau ada yang tidak puasa? Puasa Semangat ya aku juga puasa Jadi ini ngabuburitnya aku temenin kalian kali ya disini Yang nonton juga selamat ngabuburit kita akan senang-senang ya hari ini Oke buat kalian semua yang sudah tahu Hari ini akan kedatangan member-member yang belum pernah aku kulik sebelumnya Ya kebetulan pada hari ini aku akan ketemu beberapa member yang akan main kesini Kira-kira hari ini aku bisa mendengar apa ya dari mereka Kalian udah pada penasaran belum? Belum Sindi juga Oke tapi ini harusnya ya Udah ada teman-teman aku nih yang datang main ke kamar Shani Kira-kira siapa ya? Siapa tuh? Hai Mami Hai agak kaget Jangan malu Jangan malu Jangan malu Tapi ruasa letik gitu Oh ruasa Oke Itu bahasa apa tuh teh? Aku teh gak tahu ya Bahasa Sundanit Oh kalian sama-sama oleh Sundanit Sundanit Dari mana Ellie dari? Bandung Penny dari? Jawa Barat Jawa Barat Iya 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 Bandung adalah dari Jawa Barat Betul Penny dari Cianju Iya Kok tahu? Udah Ih keren Oke Nih Boleh perkenalan diri dulu kali ya Dengan gaya kalian sebebasnya terserah Udah tahu kan? Halo aku Cielly Mojang Tatar Sunda Terbayir Hehehe Yeay Jangan mau kalah Keluarkan Penny kalau di sebelah Ellie Kayak panik-panik aja gitu ya Iya panik-panik aja juga Hai semua aku Penny Wuhuuu Wuhuuu Gimana kalian seneng gak hari ini? Aku seneng kedatangan kali ini Wuhuuu Eh kita sepul banget Iya Turun aja sih gak sih? Udah turun aja Udah Kayak aku tuh bilang Cisani aku mau ke rumah Cisani Maksudnya Apa sih ini kamarnya Cisani? Iya Iya Mau ke kamar Cisani tapi boleh deh minggu depan ya Oke Iya Terus aku kan pengen tahu disana tuh ada hampir aja kan? Boleh Boleh Ayo Boleh Boleh Silahkan Boleh Boleh Bebas ya Ati-ati tapi ini belakangnya agak ini ya meleok Meleok Jadi kita agak rumah sendiri aja kan? Boleh Ini kamar Cisani tuh gini Iya Iya Ya Pak Ari ditontonin orang Ya maksudnya kan ini Bebas Kalian bebas boleh ngapain? Eh apa kabar kali? Bye Bye Ini boleh gak dingin banget dari tadi kena angin itu tuh Iya Selimutan boleh kok Boleh Boleh Oke Tadi kan udah ngobrol-ngobrol kalo kalian itu anak Jawa Barat ya? Iya Orang Sunda ya? Iya Boleh Ke Jakarta itu hitungannya anak rantau Iya Betul sekali Kita ngomongin anak rantau ya Aku juga sih sebenernya Sama ya kita Iya rantau-rantau Kayak Kayak bersedih gitu Oke Jadi ngomongin anak rantau Ini kan udah 8 tahun ya Disini Salah kayak aku Eli udah? Baru tiga du Mau menjelaskan empat ya Tapi ya pasti udah kerasa lah 3 tahun ya Pisa dari orang tua Gimana sih perasaannya jadi anak rantau Pisa jauh dari rumah? Saling melempar Boleh boleh Yang baru ya orang baru Kalo aku sih awalnya memang terkejut Terkejut dengan kultur shock ya Soalnya kayak beda banget Walaupun kan Bandung juga termasuk kota Tapi kayak balik lagi ke Jakarta tuh Gue inget-inget tuh kayak Astagfirullahaladzim Wah orang-orang gini ya Wow kalo misalnya gue gak pintar-pintar Astagfirullahaladzim dah terjerumus gimane Kayak gitu kan Untuk saya di JKT kan Kan JKT itu tempatnya maksudnya kayak Ya bisa bercemin Menjaga diri Ya banyak refleksi diri Wedeh Gitu sih Soalnya sama temen-temen aku Lingkungannya tuh kayak Orang-orangnya tuh kan Kayak cewek-cewek baik Kayak gitu Jadi kayak Aku tuh menjaga sekali Kayak gitu Karena soalnya aku lihat kan Kalo misalnya orang-orang yang gak pintar Jaga diri tuh kayak Kalo di lingkungan rantau tuh takut banget kan Iya bisa Iya begitu Jadi aku diem aja di kosan Bagus sih Setiap harinya Berarti akhirnya Kamu udah bisa menjaga diri kamu Ya tentu saja Mama-mama saya bangga tuh Wee Wee Untung iya sih Mama-mama aku percaya Terus aku tuh orangnya tipikal yang Emang sebenernya agak anak rumahan Kalo disini Jadi kayak Ya udah deh Ya udah Isi CCTV di kosan gue tuh isinya gue tiduran Teriak-teriak Hahaha Hihihi Menangis Kayak gitu loh Pokoknya isinya gitu-gitu aja sih Seru ya tapi ya Seru nih Kayaknya sesuai Pergi ke Jakarta Menurut aku tuh keputusan yang baik untuk aku Biar aku bisa menjadi lebih dewasa Hmm Karena kalo aku pikir kalo misalnya aku Eee Setelah di Masih di Bandung Atau misalnya Gak keluar Jawa Barat Aku akan Menjadi fan yang sangat manja Sampai umur 23 saat ini gitu Jadi kayak Kadang aku merasa Uh Saya sedikit bangga ya Sama diri aku sendiri Karena di umur Dari umur 14 tahun Sampai 23 tahun sekarang Banyak itu semua pikir sendiri Jadi Uh Aku bangga Aku sangat bangga Sama diri aku sendiri Bisa Sampai detik ini gitu loh Iya Gitu gak ya Li? Bener Terus kadang merasa gak sih Jadinya kayak Kita tuh kayak Ya udah gak perlu pikir Maksudnya gak perlu kayak Hidup sama orang lain Karena kita tuh bisa mikir sendiri Jadi kadang aku berpikir kayak gitu Tapi sebenernya enggak kan Bisa jadi Kadang lebih fokus ya Iya bener Lebih fokus sama diri sendiri Tapi Ini serius ya Serius juga kan Iya saya aku tau Saya juga suka Soalnya kak saya jadi bekerja Lebih maksimal Makasih om jahit Kamu kesini aja tiaping gue Maunya sih Maunya sih Tolong kak Terus Kalau dari budaya Apa nih Perbedaan budaya Orang Sunda sama Jakarta Apa ini? Apa ini? Aku sih kebetulan Jujur aja ya Gak terlalu kaget Kayak pindah ke Jakarta Soalnya Dari awal ke Jakarta tuh Bener-bener ketemunya Sama Cishani Sama Gracia Jadi Betul-betul gak ada Gak ada lingkungan yang lain Selain GKT48 Dan disini juga sampai 8 tahun sekarang Lingkungan aku tuh cuman GKT48 Ke teater Terus ke kantor Maksudnya kantor GKT48 Tapi itu gak ada lagi Jadi aku gak terlalu kaget sih Tapi mungkin Gimana orang yang kita temuin kali ya Ci Maksudnya Ya gimana orang yang kita temuin sih Mungkin Aku Sangat beruntung Karena aku pertemunya sama orang-orang iya Orang-orang yang baik Kayak Temen-temen juga yang dukung aku sangat baik Kayak aku juga ketemu sama member Dan staffnya juga baik semua Jadi aku sampai saat ini sih belum menemukan yang Aku kaget aku di Jakarta gitu Gak ada Jadi Sama aja gitu Oke Aku ya Iya Kalo Eli Ya Kalo aku tuh ruas Ruas deh Soalnya Teteh Bayang Kota Tapi Tinggal ini gerak Budak letih kuku kan Ini yang Aku mas Eh maaf ya Maksudnya tuh Maksudnya tuh Kalo aku tuh Kaya ketemu sama yang bener-bener Adik-adik gitu Oh DJ Gating ya Yang di bawah umur aku Kayak Yang paling tua pun waktu itu Feby kan Kelahiran 2000 Tapi Bulan Februari Terus kayak anak kecil sekarang tuh Gue bingung banget Allah Udah sejauh ini ya Oh Maksudnya tuh kayak Mereka tuh lebih gimana ya Teknologinya Terus pembahasannya Kayak Wow Kayaknya Isinya tuh kayak Semuanya tentang teknologi Atau apa gitu ya Pertemanannya tuh beda gitu Kalo aku Mainnya tuh Yaudah kayak anyang-anyangan lagi Kayak gitu di rumah Kayak gitu son lah Kayak gitu kan Kaget Mereka tuh udah ngomongin gadgetnya Kayak gitu-gitu Style berpakaian Kayak gitu Aku tuh kayak Kaget Kaget ya Luas ya luas Luas Tapi itu bisa jadi pembelajaran juga Karena kita bisa buat sharing juga Itu sih Kita ya ambil sisi positifnya aja ya guys ya Nah Kalo yang paling dikangenin nih Dari Rumah Apa Serius nih Serius banget ya Kayak Serius banget orang-orang pada nanggep Gue kayak Eh Coba Kalian Eh Tapi Iya Tapi Tapi Kalian Seneng kan Maksudnya Jadi tau tentang Eleven Gitu Terima kasih Terima kasih Kayak Apa yang kalian kangenin gitu Iya bener Kalo aku Jadi kangenin Oh iya Kalo aku Ya bingung tau kayak Soalnya kayak Aku kan rame Terus aku rame sendiri Kayak Maaf ya guys Kalo aku rame ya orangnya Gapapa Kita seneng kalo yang rame Terima kasih Kalo aku Hal yang dikangenin itu Waktu aku Kayak sama temen-temen aku di Bandung dulu Oh iya Soalnya aku tuh kalo di Bandung Tipika orang yang sosial butterfly banget Jadi kesana kemari tuh Temen tuh ada Terus kayak Aku tuh bukan Kayak kan kalo orang tuh Cocok sama satu orang Atau berapa orang Jadinya kan Ya udah Memang dekatnya tuh sama itu Kalo aku tuh Deket Terus ada orang yang bener-bener aku deket Tapi Aku tuh bisa nyambung ke semua orang gitu loh Eli banget ya Eli bener-bener tipe anak yang Friendly sih Gampang banget deket sama orang gitu Gitu Eli tuh tau cara bikin orang Seneng di deket dia gitu Misalnya kayak Serius Kayak bisa aku nih Aku kan emang anaknya jauh lebih pendihum sama Eli kan Tapi Eli tuh bisa bikin aku Mancit Santai gitu kan Ya itu berikan Eli juga lo kasih Aku kangennya kayak gitu Iya Kayak gitu sih Oke Kalo ini Fenny yang bikin kangen Aku yang bikin kangen Makanannya mungkin Aku sebenernya kangen dimanja sama Sama keluarga aku kali ya kalo dirumah kan Sama AA juga dimanja banget Kayak mau kemana diantar Mau ini dikasih gitu sama mama juga AA Aku punya kakak Mau AA Aji Masuk nganti AA Aji Tau gak sih Yang Inalillahi Masuk ada langsung Maaf maksudnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Lanjut ya lanjut Lanjut Kayak kangen itu aja sih situasi Yang kayak Dikangenin Dimanjain Karena kalo di Jakarta ya Tadi aku bilang pertama aku harus Urus semuanya tuh sendiri Tapi kadang juga ada Di Pasti anak rantau ini Semuanya pasti merasa gak sih Yang kayak Oh Rantau tuh enak ya Tapi dibikin lagi Oh Tapi aku juga kayaknya Kangen sama situasi Sama suasana dirumah gitu Tentu Ya tapi Sejauh ini sih Ya Suka-suka aja Ya Tuh Nah Biasanya kalo misalnya kalian Pulang ke rumah nih Apalagi bentar ini kan Mau lebaran ya Kita Momen lebaran gitu Biasanya ada gak sih Momen yang paling kalian kangenin Kalo lagi pulang Apa Kalo lebaran deh Kita ngomongin lebaran karena Kalo aku mas Sebenernya kalo pulang tuh Kangen sama Disuapin mama Oh kamu masih suka disuapin Iya kan Aku juga marah Masih sih Kada kalo misalnya Aku gak suka disuapin Oh iya Tapi aku suka nyuapin apa Jangan ya Jadi aku suapin ya Kalo misalnya aku tuh kangen Gara-gara Entah kenapa kalo disuapin mama Kalo lagi ngenapsu makan tuh Kayak napsu makan tuh malah jadi ada Makin meningkat gitu Biasanya itu kan ilang Tapi kalo disuapin tuh kayak Segala sesuatu yang disuapin mama tuh enak Oh begitu Jadi langsung makannya meningkat ya Iya bener Kayak bisa 4 kali 3 kali nambah aku Kayak gitu Eli sama Makin tuh Mir-mir tuh Pepribadiannya ya Iya sebetulnya Kayak Iya sama-sama manja Kok gitu sih Apa sih Lya Sama-sama manja Maksudnya Suka Suka diurusin gitu kan Oh Aku suka ngurus orang tapi Ci Iya tapi kamu juga suka Iya tapi aku suka diurus Coba minggu gak Aku suka ngurus orang Tapi aku tuh suka diurus juga Jadi saya tuh Aku gak suka ngurus mute Aku gak suka Kalau mute aku gak suka Kayak ya oke Kayak gitu ya Oke tadi kita udah ngomongin Tentang kehidupan Anak rantau ya Jauh dari orang tua Ternyata Ada cukup banyak tantangannya juga Tapi menyenangkan kan Iya Tapi Aku suka Overall Ya It's good Gapapa kok Jadi anak rantau ya Untuk Gapain cita-cita tuh Gapapa guys Ini tuh sangat worth it ya It's worth it Oke Habis itu Apalagi ya Ini Oh aku tanya kalian dulu Jadi disini mungkin ada yang anak rantau Banyak Banyak gak sih Dari mana Dari mana Dari mana Kak Dari mana Kak Suka bumi Eh Iya Tia 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 Eh Sudha Pride Manado Horace pa Itu bedan Haley Oh Batak sama Manado beda Oh Batak Ola Batak Ola Apa singkah Oh ya maaf ya maaf ya Atafku Manado Es pisang hijau, gak kan? Es pisang hijau. Udah pernah ke Makassan belum? Pernah opsi. Aku juga pernah koci. Iya, iya. Nanti kapan-kapan lagi. Sambil berdiri kita main game kali ya di sebelah sana. Boleh banget. Terus ada dari mana lagi nih? Ada dari mana lagi nih? Ada yang dari luar negeri gak sih? Bandung, wah Bandung. Bandungan cakut. Nah itu apa? Deket. Eh kita main game kali ya? Bola. Eh aku tuh sebenernya diajarin. Gue kayak permainan orang-orang Sunda tuh apa sih? Banyak Ci. Ada backless. Sorda. Sorda ya. Backless apa? Backless apa? Backless, beda penyebutannya. Backless namanya? Iya. Backless. Kok lucu sih? Bola backless. Oh gitu. Tapi kalau ini, disini ada tulisannya cinciripit. Cinciripit. Itu apa? Itu seru. Seru? Hah? Itu seru. Itu tuh kayak permainan tangan gitu loh. Jadi nanti ada perangkap gitu. Tangan, misalnya aku yang jadi perangkapnya nanti. Ya. Oke ini? Kayak cangkak-cang panjang. Aku yang nyanyi. Aku yang nyanyi. Oke. Aku yang nyanyi. Oke. Ini bisa pegang. Eh enggak juga. Tepat. 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 Oke. Ini aku enggak tahu. Tapi aku kepo. Jadi aku ikut main aja ya. Oke. Nanti yang kalah ada hukumannya nih. Aku belum baca hukumannya apa. Oke. Yuk. 5, 6, 7, 8. Cing ciripit. Tulang bajing. Oh oh. 5, 6, 7, 8. Cing ciripit. Tulang bajing. Kakcapit. Kakcapitku. Bulu pare. Bulu pare. Sesege. Tuh malam. Nah harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Amal. Saya agak kaget ya. Iya. Kayak gitu. Oke gitu. Emang gitu. Emang gitu. Pokoknya yang menantang sekali gitu. Eliko. Saya kaget. Eliko gak latar sih. Soalnya kamu yang nyanyi ya? Ya. Aku yang nyanyi. Penye yang nyanyi. Biar dia latar. Jangan. Susani. Oke. Yaudah. Jangan. Ganti malu. Oh tadi masih coba-coba ya? Eh agak geser sini. Jangan kesana. Oh iya. Oke. Duh aku gak tahu lagunya lagi. Iya gak apa-apa. Ganti gimana aku soalnya. Bismillah. Cing. Cing. Tolong aja. Kacami. 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 Kalian yang jadi tahu disini. Kenapa saya yang dikerjain. Selalu. Iya. Maaf apa-apa. Nanti. Nanti kalau misalnya udah lagunya berhenti. Aku kodain. Enggak. Tapi aku gak mau gini. Gak apaan. Iya kan lagunya udah berhenti. Oke. Lanjut. Tahan kamu gini dong. kaya miku bulu bareng bulu bareng bulu bareng disini disini bisa dibana aja susah ya, orang catik susah ditipu guys iya nih sakit baru sakit perut sakit perut bilang buteh-buteh aduh ketawa capek aduh puasa lagi sabar ya haus nih sumpah tiba-tiba tuh loganku kering jangan takutin ya, nanti aku ini-ini ya capeknya 1,2,3, cincir cincir ini tulang bajing, ikat capi bulu bareng, bulu bareng, selesai kamu apa sengaja ke aku eh, gripin dulu, kapeni gripin dulu, nanti aku kaget kamu Engga dia curang, dia sengaja gini, tangan kamu juga gerak ya Oke ini yang bagus nih, biarkan orang so lebar ini marah Di sini Cishani juga uji kesabaran, lagi puasa kan Ini emang pernah ada kalah deh, lagi yuk, 5, 6, 7, 8 Dia belum berhenti Belum, Cishani belum berhenti Jom, mau wawaya, dia jatuh Udah udah deh, Udah deh, Ellie kalah deh Semuanya kena hukuman deh Kok gue Ellie deh, Ellie deh Kan aku yuknya kan, iiii Aku udah bekerja kelat, sengorokatnya Yaudah deh, boleh aku Apa sih dihukumnya Om Dhani ada arahan, tangannya stay di sini, gimana kak? Jadi tangannya stay Engga boleh angkat tangan, jadi Stay with me Semua dong Engga kak ya Sampai lagunya selesai katanya Oh udah Lagi deh, selesai lagi deh Yaudah Ini pokoknya delas Apa yang ke depan ya? Cing, cing, itu orang bajing, kacapin, 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 kacapin Kacapin, 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 k Kenapa kamu ngurusin saya sih? Aduh Kamu ngurusin hati Kamu ngurusin dulu atau aku dulu? Aku dulu Ciko suka yang asli Ciko suka yang asli Ulus ya tuing Tuiing ya ulu Coba ya Matahari nu endah Nu akan tuh apa? Nubade Ngehangatkan Selalu tuat Lupa aku juga Matahari nu endah Nu akan Nubade Ngehangatkan Nuh 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 Ngehangatkan Anjen Everyday itu naufut Tiap poe Tiap dinten Tiap dinten dong Ingap poe Ungap poe Ungap poe Halo Sadayana Abdi Feni Gitu Coba Kalo diulang lagi bisa gak? Hah? Diulang lagi bisa gak? Coba Matahari nu endah Numbade Ngehangatkan Sadayana Set Set Tau 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 Sebenernya aku tuh dari tadi lagi mikir Tapi kamu sediwat aku menghilang tiba-tiba Apa ya? Aprikot Aprikot bahasa sunanya apa? Kesemek 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 bang Navez 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 Jeng! Jeng! Energi! Kebahagiaan, kegemiraan itu apa ya? Kebahagiaan! Kebahagiaan ya bisa? Kebungahan energi itu kebungahan? Jeng energi kebungahan orang akan... Akan Tung? Bade... Ah aku masih mohon! Jeng energi kegemiraan ku, aku akan mengangatkan suasana Tung! Campur deh, campur deh, campur! Campur deh ya udah! Jeng... Astagfirullah! Jeng energi kehangatkan... Susah! Susah! Aduh capek! Dengan energi kegemiraan ku... Kebahagiaan abdi... Jeng energi kebahagiaan abdi... Abdi Bade... Naon! Ngahangatkan... Heeh... Pohode kurang! Ngahangatkan... Lanjut! Anjir! 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 Yeay! Halo saya Diana! Adi, Jueli! Susah ya susah! Sekali lagi kalau di awal masih ingat? Susah ya ternyata ya? Ya! Dari awal banget! Coba coba! Iya! Kesembok! 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 Eh! Eh! Berat ada! Energinya... Ih! Nanti tenggorokanya hati-hati ya! Pecah! Kering soalnya kan! Jeng energi! Kamu ngahan Abdi 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 Badeng ngahangat ke Anjir-anjir Sadayana! Anjir Sadayana pokoknya ya! Terima kasih Abdi Cueli! Weee! Oke aku langsung bisa! Bagus! Bagus! Udah bisa di syari! Wow! Ini yang kita tunggu-tunggu! Udah! Makasih ya! Sa manis coklat! Sa emis sutra! Eh bukan! Apa sih? Sa amis itu apa? Amis itu apa? He? Sa amis coklat! Sa lambut sutra! Sa amis coklat! Sa lambut sutra! Halo Sa Dayana! Nami Abdi Shani! Waaaaa! Waaaaa! Kakek ini kayaknya kita salah! Ini deh! Ini soalnya dia lembut banget kayak orang Sunda! Kita kayaknya abdi sih! Abdi Urang Mane! Abdi Urang Mane! Abdi Urang Mane! Kumaha Damang! Sawak Sunda! Saburatu! Ape! Aku taunya kalau Sunda cuma ini doang! Apa? Bebegik! Apa itu? Jangan yang lebih begitu! Ini kan? Orang-orangan sawah! Iya orang-orangan sawah! Tapi kalau misalnya kayak gini! Bebegikan ya! Jangan! Kasar dong! Eh itu tuh kan ya! Kaget-kaget! Kayak kalau misalnya tergantung orang! Yang menggunakannya! Oh oke! Aku mau gitu! Orang-orang sawah Kak! Kalau sama aku gak apa-apa! Oke! Aduh ini baru sama Meryu coklat! Ini baru segmen satu tapi udah tertulas tenaga saya! Iya ya ternyata! Aduh! Tiis kita tadi Kak dinginan! Haridang! 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 Iya! Haridang Teh panas ya! Iya! Eh kalian Teh mau cerita-cerita apa gitu? Ini cocok tau Cisani ya! Jadi orang sudanya mau gak sih? Saya aja mau iya! Kan sama-sama Jawa! Jawa? 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 Jawa 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 Jawa! Apa yuk mau cerita apa nih? Eli tuh katanya Eli mau cerita! Oh dulu kali kita udah lama gak cerita! Cerita apa? Itu loh yang kamu cerita di belakang! Ih banyak banget itu mah! Iya nih! Iya siapa yang tadi.. Siapa yang ngambil minum aku pada puasa? Bercanda! Kalau aku apa ya? Curhat kali ya! Curhat! Oh kan Cisani nih sudah berpengalaman banget nih! Gimana nih ya? Aku tuh sering denger orang-orang. yang sedang jenuh sama pekerjaannya atau lagi burn out sama pekerjaannya. Sedangkan kalau misalnya kita apa ya, pengalihan isu gitu, kayak buat, pasti pokoknya melupakan pekerjaan, kita menjalani hobi kan biasanya. Tapi sedangkan hobi kita itu termasuk pekerjaan. Nah gimana tuh cara kayak, oh bantuin katanya. Ya susah ya aku juga. Kayak soalnya banyak yang nanya terus aku juga merasakan kayak gitu. Gimana caranya kayak menghindari hal itu, kayak gitu. Mengerti kan kalian? Kayak lagi capek kerjaan. Pasti sekarang orang-orang lagi kayak gitu kan. Lagi capek kerjaan tapi hobinya tuh ya ada di dalam pekerjaan itu gitu kan. Ya misalnya menggambar tapi hobi dia pun kayak di dekafe bikin pusing kan. Biasanya orang-orang kayak gitu kan. Oh iya sih bisa. Kalau aku itu berarti artinya buat kita istirahat ga sih? Oh iya. Emang udah waktunya kalau emang. Aduh maaf ya suaranya dihabis nih. Maaf ya. Iya gak apa-apa. Capek tapi seru kan. Oke jadi ya itu. Berarti emang udah waktunya buat istirahat sebentar. Jangan terlalu dipaksai juga kalau emang udah ngelakuin hobi yang biasanya bikin kita enjoy. Tapi kita udah gak enjoy. Tuh. Kan gak enak juga ya buat kedepannya gitu. Jadi gak apa-apa sih menurut aku kalau emang kamu butuh waktu istirahat. Kayak kemarin Eli sempet pulang kan ke Bandung gitu kan. Istirahat. Mantep kan. Istirahat kan. Healing gitu. Jadi balik-balik kekerjaan itu jadi happy lagi. Dan auranya pun juga jadi beda gitu. Aku liat Eli kayak, ih seneng ya Eli sekarang udah terlihat lebih bahagia gitu. Berarti ya memang. Bahagia selalu ya aku. Iya gitu. Maksudnya kan aku ngomong lebih bahagia. Jadi kan ya berarti ya memang butuh istirahat gitu. Tapi jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu mah jadinya terlalu nyaman. Pokoknya jangan sampai ini gak sih kayak jadinya apa ya putus tanggung jawab. Atau meninggalkan mah dilepas. Soalnya kalau misalnya dilepas tuh mah nantinya tuh akan jadi beban lagi. Betul. Karena kita merasa dikejar tanggung jawab gak sih. Yang penting tuh jalani. Kok gue yang jawab sendiri? Tuh kan gak apa-apa tau sebenernya kayak Eli tuh punya sisi kayak gini yang mungkin orang lain gak tau gitu. Kalau Eli tuh kalau diajak serius ya dia bisa juga loh guys. Tuh tepuk tangan buat Eli. Tantang Eli. Pokoknya kalau emang Eli butuh istirahat ya dan sekiranya memang butuh gak apa-apa. Tapi harus tau waktu dan tetep tanggung jawab aja gitu sih. Semangat Eli. Buat kalian juga kayak gitu ya. Semangat kerjanya. Emper. Semangat. Serius nih ini pasti serius ya? Enggak, enggak, enggak. Iya pasti serius gak sih? Enggak tau ini serius atau enggak. Enggak tau. Tapi kayak kadang kita tuh selalu pikir gak sih ada sesuatu yang kita tuh takutin. Takutin? Kayak misalnya aku takutin tuh bukan sesuatu yang kayak gitu. Tapi kayak kepikiran kayaknya tuh aku takut akan hal ini gitu loh. Tapi kayak kadang. Takutin? Eh bentar. Bentar. Enggak, enggak bapak. Aku seneng. Aku suka bikin. Aku suka. Tapi seru udah ini kak. Takut. Takut lu kak. Enggak jadi gini. Bentar. Berarti kuat ya lo? Buasanya pasti kuat. Takut. Suatu hal yang aku takutin gitu kan misalnya. Misalnya nih misalnya kalau enggak enggak dicur hati. Iya gini. Hal yang aku takutin tapi bukan suatu hak kayak gitu. Menurut aku. Aku takut hantu. Iya tau. Itu kan semua orang pasti ada sakutin. Kalau aku takut masa depan. Hmm. Bisa gak sih? Tapi iya sih bisa. Takut. Jujur aku takut ya. Karena kadang berpikir visioner itu bikin kita. Realistis. Iya realistis tapi pusing jadinya. Takut melangkah. Betul. Bukan berarti aku berekspetasi ya. Eh duduk ya. Kamu paling bagus bagus. Tapi bukan berarti aku berekspetasi. Bukan berarti aku udah berekspetasi. Makanya aku takut. Cuman aku takut kayak. Aku takutnya karena aku belum punya bayangan. Gimana nanti ke depannya gitu kan. Tapi kalau aku ngambilnya. Aku misal takut nih masa depan. Aduh 5 tahun lagi gimana ya gitu. Nanti umur 35. Apa sih yang udah aku punya. Kayak gitu kan. Umur segini aku udah. Segini nih nanti aku bisa turun. Apa aku malah naik ya. Kayak gitu kan. Pasti ada pemikiran itu kan. Terus tapi yang aku rasain tuh. Karena aku takut. Jadi aku sebisa mungkin di saat ini tuh. Mempersiapkan diriku yang sebaik mungkin gitu loh. Jadi at least nanti. Mau gimana pun hasilnya. Mau itu. Maju atau mundur. Ya amit amit. Jatik. 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 Mau itu maju atau mundur. At least. Karena aku udah mempersiapkan diri sekarang. Ya nanti ke depannya ya. Aku bisa jauh lebih siap gitu. Entah itu mau. Bagus atau jelek. Ya. Aku udah kuat gitu. Betul. Betul kan. Aku juga gak mau berekspetasi sih. Cuman ya itu sih. Hal yang paling aku takutin. Aku takut masa depannya sih. Emang sih kadang orang-orang tuh kan berekspetasi ya. Betul. Sedangkan ekspetasi tuh apa yang kita apa ya. Yang inginkan gitu. Gambarin kan. Kadang orang tuh terjebak sama ekspetasi sendiri. Berarti. Apa yang mereka buat di otak mereka gitu. Jangan sampai kayak terjebak kayak gitu ya guys. Jadi kayak. Semangat. Semangat aja. Semangat tuh udah basi gak sih. Tapi emang butuh. Emang butuh. Tapi. Terus sekarang tuh paling ya. Yang kata-kata yang bisa aku. Ini tuh ke orang tuh sabar ya. Kan. Di pandemi yang kayak gini tuh. Orang-orang tuh mau melangkah tuh kadang bingung. Malah bikin over sinting tuh kan. Banyak orang kayak. Over sinting. Over sinting. Ya sumpah banyak orang. Kayak gitu kan. Jadi kayak sabar ya. Emang kan sekarang mungkin. Lagi sama Tuhan. Dikasih jeda istirahat dulu. Betul. Nanti tuh kedepannya bisa lebih kayak. Buh 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 buh. Gitu. Lari lari lari. Gitu kan kan. Kayak gak apa-apa kita punya ketakutan. Tapi ketakutan itu tuh jadi di. Ah maaf. Ah jadi berlibet ya guys. Gak apa-apa kita punya ketakutan. Tapi ketakutan itu dijadikan motivasi kita buat. Untuk jadi diri kita yang lebih siap gitu loh. Buat menghadapi itu nanti kedepannya. Kayak gitu aja sih. Iya. Gitu sih. Wow. Semangat ya. Pokoknya buat kita. Buat kalian juga. Semangat terus. Apapun yang terjadi kedepannya. Kalian harus kuat ya. Kita semua harus kuat. Gitu ya. Oke. Gimana udah cukup membantu. Ih seru ya. Masih main disini sih sebenernya. Boleh ngerti kita jadi pajangan. Gimana aja disini. Seru kan. Ganti-ganti orang cerita gitu. Seru. Kayak girl night banget gitu ya. Nanti main lagi dong. Boleh boleh. Kita kan balik cerita. Iya kan. Kadang-kadang gue jadi orang pintar gitu ya. Disini cocok. Oh iya betul banget. Oke. Ya. Udah. Udah nih. Aduh ini gak terang. Kalian mau kemana sih? Pertama dong om. Mau kemana kalian? Belum biru ke Benny. Udah disuruh nih. Udah disuruh nih. Iya. Yaudah dadah. Makasih. Makasih. Jadi kita pulang dulu ya. Besok kesini lagi. Ini gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Baru sini siapa sih? Gak tau nih ada. Gak tau ya. Oh. Makasih Besti-Besti Sunda. Maaf ya. Gak apa-apa saya gak harus dibelesin. It's okay. Namanya juga kamar. Enggak. Kita kalau meninggalkan sesuatu tuh harus rapi lagi. Eh. Padahal di kosan. Eh. Dadah. Dikosan gue kayak kapal pecah. Maaf ya Gita. Gita dong yang beresini. Dadah. Dadah. Maaf guys jadi batuk. Oke. Tadi udah ada Ellie sama Fanny. Tuh kan. Kalian jadi lebih mengetahui sisi member yang lain. Fanny tuh kalau dewasa kayak gini punya pemikiran yang lain juga. Ellie juga ya walaupun suka cengangas-cengenges ya. Tapi dia juga punya pemikiran lain yang kadang tuh bikin aku. Dan kalian juga pasti jadi kagum sama anaknya. Oke. Kalau gitu sekarang masih ada member lagi. Kira-kira kita kedatangan siapa ya kali ini? Terbang. 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 Ini. Ini. Mbak Shani. Mbak Shani bukan. Huh. Mbak Shani bukan. Mbak Shani. Oh. Beren. Bener. Bener Mbak. Bener. Ini banyak cowok. Iyo. Oh. Sampai enak ngomongnya gue bahasa Jawa ya. Waduh mati gue. Ya saya ini perkenalan Disa ya. Sici-sici. Selin perkenalan Disa ya. Gue bahasa Jawa ya. Gue bahasa Jawa ya. Pul. Pul bahasa Jawa. Insya Allah. Lucu banget deh. Halo semuanya. Halo. Nama aku Tanjifei. Selin. Bukan Tanto ya. Selin. Biasanya dipanggil Selin. Yeay. Kalau saya. Halo. Nama saya Sindy. Dipanggilnya Sindy. Matur Sewun. Matur Sewun. Ayo boleh langsung kesini. Tadi kamarnya sudah dirapiin nih. Spesial buat teman-teman saya. Boleh ngapain aja Njeh. Sebebas-bebasnya aja Njeh Mbak Njeh. Tidur boleh. Boleh banget Mbak. Boleh silahkan. Anggep aja kayak kamar sendiri ya. Oke. Gimana kabarnya nih Sindy sama Selin. Alhamdulillah. Baik. Api. Api toh. Sehat toh. Sehat. Hati-hati Mbak Sindy. Sehat. Mbak Sindy puasa. Puasa. Alhamdulillah. Ya. Kalau Selin punya puasa ya. Memang. Suci banget sih. Oke. Mbak Sindy sama Mbak Selin udah lama ya di JKT48 ya. Sudah. 7 tahun. Ya. Termasuk geng senior kan. Gen 4 loh Sindy sama Selin ini. 4. Mantap. Nah kan kalian udah senior nih. Udah capek ya ngomong pake bahasa Jawa cukup ya. Ya udah udah. Oke. Nah gimana sih cara kalian itu bagi waktu antara kegiatan JKT kalian dan kegiatan kalian di luar. Pasti kan udah banyak pengalaman nih. Kita pengen tau aja. Cara membagi kegiatannya sih paling kayak gimana ya. Kayak sejalannya aja sih Kak. Soalnya kan emang kita kan gak tau kegiatan JKT nya kapan. Terus kayak kegiatan di luarnya juga kapan. Jadi kayak sebisa mungkin dibagi waktunya. Tapi pasti ada yang dikorbanin gitu. Betul. 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 Emang harus tau prioritasnya yang mana ya. Iya. Iya betul. Kalau Selin nih. Kalau aku sih. Biasanya. Biasanya itu aku. Ngikutin jadwal juga sih. Kayak ngeliat dulu. Aku harus. Bentingin yang mana dulu. Yang harus diutamain itu yang mana. Jadi cara aku baginya itu. Kayak. Oh abis dari sini. Aku masih kemungkinan bisa kayak. Lanjut ke sini nih. Kegiatannya. Tapi kalau misalkan gak bisa. Ya paling aku harus ngurangin salah satu juga. Oh gitu. Wow. Apalagi. Maaf. Selin kan suka main game ya. Kalau sini kan kuliah. Kalau Selin suka main game. Jadi itu mungkin bagi waktunya agak susah ya. Iya betul. Apalagi Selin sekarang di e-sport. Wih di. Mau jadi pro player terkenal. Sindi juga sebentar lagi akan lulus ya. Dari kuliahnya juga. Semangat ya. Iya. Semoga lancar ya. Semuanya amin. Oke. Nah karena kalian kan udah lama juga nih di JGT48. Kira-kira ada gak sih. Momen atau suatu hal yang paling kalian suka gitu. Di JGT48 yang gak bisa kalian lupain. Boleh kegiatan. Boleh cerita di backstage. Apapun itu. Banyak sih. Kalau misalkan aku gak di JGT48. Mungkin aku gak bisa ngobrol gitu loh. Di depan banyak orang gitu. Karena kan emang aku. Tipe orang yang pendiam. Terus tuh. Apa namanya. Susah gitu. Ngajak. Orang tuh. Memulai obrolan duluan gitu. Tapi kan kalau di. Misalkan event. Video call. Handshake. Gitu-gitu kan kayak. Kalau misalkan nanti. Yang dateng gak ada topik. Kan pasti mau gak mau. Kita kan. Kita yang harus mulai. Betul-betul. Jadi kayak disitu aku juga belajar banyak sih. Gitu. Oh gitu. Oke. Kalau Selin. Kalau aku sih. Momen ya. Momen yang paling banyak. Banyak sih sebenernya. Karena disini itu banyak momen yang tidak terhitung ya. Bisa dibilang. Kalau ditanyain momen yang terbaik. Yang tersedih. Yang tersenang gitu. Aku. Jujur gak punya jawaban yang pasti. Karena. Eh. Karena jujur kayak. Semuanya itu. Berarti gitu. Buat aku. Wih. Seri banget. Tepuk tangan. Tapi Selin sama Cindy ini. Memang apa. Pengalamannya udah sangat banyak ya. Di JKT Fontes. Istilahnya. Pencapaiannya juga. Jam terbangnya juga. Ya. Makanya bisa jadi seorang ya. Seperti sekarang itu. Kita semua disini. Bangga sama kalian semua. Wah. Jadi malu ya. Jima Ayu. Jima Ayu. Oke. Ngomong-ngomong. Karena kalian kan udah pada senior nih ya. Ada gak sih. Pesan sedikit buat adik-adik kita di JKT48. Mungkin kalau aku kan udah sering ya. Kalian udah sering denger gitu. Mungkin kalau dari Selin sama Cindy. Ada gak nih pesannya buat adik-adik kita. Yuk bahas Cindy. Semangat terus ya. Ya. Apa. Ya kan. Titip apa gitu. Titip apa. Sekarang kan. Udah banyak yang lebih muda ya. Daripada yang tua. Terus kayak. Kalian kan juga penerus JKT48. Apalagi kan sekarang JKT48 udah berbeda gitu. Merah kan. Betul. Dan Alhamdulillah juga kayak lagi. Booming-boomingnya gitu. Apalagi kalau di TikTok kan JKT48 di mana-mana gitu. Sering aku. Apa. Sering masuk FYP aku juga gitu. Semoga kalian bisa bawa nama JKT48 lebih bersinar lagi. Terus gak cuma di kalangan Indonesia aja. Mungkin bisa di luar sana. Karena kan single originalnya juga. Ini ya. Dari produser luar kan. Siapa tau. Kayak orang luar juga tau gitu JKT48. Betul. Marah si Cindy. Iya. Kalau dari Mbak Celin, Z. Iya. Kalau dari aku. Kalau dari aku itu. Buat adik-adik aku. Semangat aja. Jalanin semua kegiatannya. Aku tau ini. Emang awal-awal. Itu emang sulit. Dan. Untuk menjalani semua ini tuh. Pasti punya. Banyak tanggung jawab. Dan banyak. Pengorbanan juga. Tapi. Kalian. Pasti bisa. Melewati ini semua. Karena. Kalau misalkan. Kalian bisa melewati ini semua. Eee. Di masa depan itu. Kalian akan mendapat. Hadiah yang. Eee. Sangat tidak. Disangka ya. Bisa dibilang. Sangat tidak disangka. Yang bisa. Membuat kalian itu. Merasa. Bangga terhadap diri sendiri. Jadi. Jalanin aja. Dengan. Sepenuh hati. Dengan. Yang terbaik. Weee. Makasih Selin. Betul. Aduh. Kita itu. Kesempatan sekecil. Apapun. Harus dimanfaatkan. Dengan sebaik mungkin. Karena kita gak akan tahu. Nanti. Kedepannya. Akan ada suatu hal yang. Lebih besar. Pastinya. Yang akan kita dapatkan. Oke. Kalau gitu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit. Sekarang kita main games sekali ya. Boleh. Ayo kita main games yuk. Waduh. Waduh. Ini udah ada kursi ya. Oke. Kita udah ada kursi. Eee. Disini. Main gamesnya. Oh gini. Jadi kita mau main. Eee. Rebutan kursi. Bulan puasa kok rebut-rebutan. Waduh. Kurang satu ini mbak. Sebentar ya. Ini kakaknya. Ini kursinya cuma ada dua. Tapi berarti saya ikut main juga dong ya. Oh iya benar. Aduh. Saya dikerjain lagi ya disini. Oke. Kalau gitu. Cara mainnya. Kita akan keliling kursi ini. Dengan iringin lagu. Nanti kalau musika berhenti. Kita harus duduk di salah satu kursi. Oke. Nanti. Kan ada yang kalah tuh. Kursinya di hilangin satu. Oke. Siap. Oke. Muternya cepet katanya. Oke. Satu. Eh muternya kemana nih? Sini. Satu. Dua. Tiga. untung. Selin. Kenapa? Selin kenapa? Aku malah hidup di bawah. Aku masih muda, aku gak lah banyak tua aja. Salin tapi dia kan lagi main game. Salin main game, ayo kita harus kompetitif. Gak bisa. Ambisi, ambisi, ambisi. Ambisi antar kendam. Ayo, ayo. 5, 6, 7, 8. Music. Apa Selin lagi? Selin, ada pesan-pesan. Ya, jadi hari ini. Ya, sini kita yang main kok, kita yang pasta sih. Iya. Ya, oke. Aduh. Ini udah. Tinggal satu lagi. Let's go. Ini yang kalau terakhir dapet hukuman. Disini sih gak ada tulisannya. Gak usah ya. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Ayo, lagi, lagi, lagi. Musing. Musing. Gimana? Ya, kasih dia harus kalah, ngalah. Kasih nih, ngalah. Ini, ini kita di kamar Haji Shani. Kita harus sopan. Kita di belakang aja sih. Ya, udah. Makasih, guys. Yay, ASE menang. Oke. Aduh, capek ya, guys. Makasih lo main gamesnya. Sangat penyenang banget. Serembang. Tadi pas lah gue berhenti Bukannya langsung duduk kayak liat-liatan Kita sama-sama kayak gak etek ya Siapa yang mau duduk Aduh, oke Aneh banget Capek-capek, aduh Iya bebas, kalian disini boleh ngapain aja Aduh, masih puasa nih Pengen tidur sampe maghrib Boleh, guys gimana kalian Belakangan ini ada apa gitu Something yang pengen kalian ceritain atau apa Ada-ada, aku mau nanya sesuatu Boleh, boleh Jadi kan Kita sebagai idola Pasti kan harus percaya diri kan Apalagi kalau di atas panggung gitu Atau lagi perform gitu Tapi kan kadang-kadang tuh aku Orang itu suka gak percaya diri gitu Tapi tuh pengen percaya diri terus gitu Gimana ya caranya Oh, tips percaya diri Ini versi aku ya Karena aku sama tau sebenarnya tipenya Kayak Cindy masih suka gak pede Cuman sudah sangat mengurangi Dan sudah sangat meminimalisir sekali Kalau aku tipsnya Satu, mungkin kita harus tau value diri kita Gitu kan Kita harus tau bagaimana nilai kita Terhadap diri kita sendiri gitu Jangan sampai orang lain kenal kita lebih daripada kita kenal kita Ngerti kan maksudnya? Gitu karena Apa ya Aku yakin sih kayak Cindy sama saya Kan udah lama di JKT juga kan Pasti pengalamannya tuh udah banyak banget lah Kayak jam terbangnya udah banyak banget lah Kita gak bisa bohong juga Jadi sebenarnya dari hal-hal itu tuh Udah bisa dijadikan pelajaran buat Kamu ambil Apa ya Value-nya gitu Jadi sebenarnya Tanpa disadari pun Diri kita pun sadar Kalau kita tuh sebenarnya punya value Cuma kadang kita tuh suka menolak gitu loh Kayak ah enggak ah Ah masih ah Coba buat berusaha lebih menerima itu semua gitu Dengan kita bisa lebih menerima itu Ya rasa percaya diri itu lama-lama pasti akan meningkat Walaupun gak akan bisa cepat ya Karena kan kita basicnya Anaknya emang gak pedean gitu Cuman pasti akan bisa dikurangi Kayak gitu sih Terus apalagi ya Jangan kepikiran sama omongan orang gitu Dan harus tau batasan Kalau emang menurut kita Komentar seorang ini udah gak pantas Atau udah melebihi batas sih Gak usah didengerin gitu Tapi kalau emang buat kritik Ya gak apa-apa Diterima juga gitu Dan jangan membandingkan diri kita sama yang lain sih Yang pasti gitu Karena kan mau bagaimanapun juga Kayak basic kita sifat ya Sifat sikap Cara kita menanggapi sesuatu Membedakan dari setiap orang gitu Jadi yaudah Tetap jadi diri sendiri aja gitu Jangan takut buat Mencoba lah Fokus ya Iya fokus lah Jangan takut buat terus explore diri kita sendiri gitu Dan tetap harus tau value diri kita tuh Seperti apa Baik Ci Terima kasih Ci Terima kasih Tersun Iya Seri nih Mbak Seri Iya Mbak Shani Kalau aku Aku pengen cerita sih Sebenernya kan Aku kan orangnya itu juga Apa ya Orang Iya gak pedean juga Cuman aku lebih ke Kayak gak pede Karena Kadang itu aku kayak merasa gitu Meskipun ini gak bener ya Meskipun ini gak bener Kayak aku itu kadang ngerasa kayak Ada apa Ada yang takut Ada yang gak suka sama aku Terus aku punya Rasa takut terhadap orang-orang yang gak suka sama aku Aku takut banget Kalau orang itu gak suka sama aku Itu cara mengatasi pemikiran seperti itu kayak Seperti apa sih Eh gimana sih gitu Sebenernya kuncinya adalah kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita Dan gak akan ada semua orang yang akan suka sama kita Even itu mau temen terdekat ya pasti adalah di belakang ngomongin kayak gimana Itu udah suatu hal yang biasa gak sih Namanya juga manusia dan Kamu gak sendirian gitu Bahkan mungkin Sindi, aku, kalian semua disini tuh ya kita sama gitu Jadi memang apa yang perlu ditakutin Dan kamu gak perlu takut kalau emang kamu gak salah Ya apa yang harus kamu takutin gitu Kan yang tahu tentang diri kamu kan diri kamu sendiri yang Dan apa ya Yang kenal kamu kan juga orang-orang terdekat kamu kan Ya Sindi, mungkin member-member, aku, orang tua kamu Terus ya udah gitu Apa lagi yang kamu butuhin gitu Maksudnya kalau emang butuh sesuatu Gimana ya Ngerti gak sih guys maksudnya Harus bisa merasa cukup Atas apa yang udah kita terima sekarang Baik itu dari diri kita dan orang-orang sekitar Kalau emang kita gak bisa Apa sih ini namanya Takut sama orang lain gak suka sama kita Ya balik lagi mikirnya Kamu gak sendirian gitu Semua orang juga pasti ngerasain kayak gitu Gak bisa kita bikin semua orang buat jadi suka sama kita Semangat ya Selin ya Tapi ya balik lagi Gak ada salahnya kita buat terus mengeksplor diri ya Cuman jangan takut lah sama omongan orang Kalau kamu benar Kamu gak perlu takut Selin Tapi Selin mah orang baik Apa sih yang gak suka dari Selin? Emang ada? Emang malu Emang malu Gak ada tau Selin mah baik banget Gak ada kayaknya yang kesel sama Selin malah gemes tau Lucu Iya Ya Selin Salting guys Salting Gimana udah cukup membantu? Sudah mbak Je nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya kapan-kapan di belakang Je Iya Kebetulan kita juga mau ngejar kereta mau mudik mbak Iya mbak Iya Oh mudik gratisnya dari pemerintah itu Iya mbak Makanya udah tau nih Iya Kemana saya dapat tempat duduk Iya saya kemana ikut webinar katanya ada ya Silahkan Iya ikut Sampai ketemu nanti di kampung halaman Je Iya Sampai ketemu Terima kasih Terima kasih Semangat ya buat kita para ciwi-ciwi yang kurang percaya diri ya Iya Kita bisa Kita harus tahu Kita harus percaya diri pokoknya Betul Makasih Terima kasih Matus Udara Matus Udara Matus Udara Matus Udara Matus Udara Matus Udara Hati-hati Belaku-belaku Belaku-belaku Bodi Gio Belaku-belaku Nah ini kan agak enak gitu ya Ngomongnya agak santai Yang tadi Capek saya Oke Selanjutnya masih ada dua member lagi ya Ini dua member terakhir ya Pasti kalian udah tahu Kita langsung panggil aja Olah sama Onil Silahkan My bestie Where's my bestie Omo-omo Omo-omo Cicca Ini kamu jangan gatel ya Walaupun Gak dong Hai Bapak Onil Hai Aku dideketin duluan Kenalan dulu yuk Yuk Kenalan-kenalan dulu Halo aku Ola Hai aku Onil Onil Selamat datang di kamar Syakni Selamat datang di kamar Syakni Silahkan Selamat datang di kamar Syakni Selamat datang di kamar Syakni Kamarnya besar banget ya Iya Selamat datang Iya Aduh Kalian boleh ngapain aja disini ya Boleh Aduh Aduh Wah Baiklah Jangan sungkan Iya Jangan sungkan Bebas ya Kalian mau ngapain aja Oke Ini kita langsung cepat aja ngobrolnya Gimana kalian kalian Baik Baik banget Sehat ya Alhamdulillah Gimana Kalian kan Hobi Ngejogs ya Melawak gitu ya Ngejogs ya Kebutuhan aja sih Cik ya Kebutuhan Kebutuhan Oh gitu Oh jadi ini Sisi oleh sebenarnya Terima kasih Saya jadi tak Bener dong lah Oke Jadi sebenarnya kalian itu Emang suka ngejogs Karena Selalu ada materinya dulu Atau nyablak Kalau aku sih tergantung Kayak member ngomong apa Terus kalau Eh apa ya ini Kayak diplesetin gitu Terus baru Langsung ngomong aja sih Jadi gak pake script ya kita ya Aku juga biasanya tuh Kalo misalnya ngejogs tuh Kalo emangnya lagi Misalnya ada kata apa Terus aku kayak langsung mikir tuh Iya bener Otaknya langsung mikir Apa nih Diplesetin apa nih Langsung gitu Bahkan kalo misalnya Direncanain Gak bakal lucu Iya Iya Makanya kadang suka Ngejogs dong Itu justru aku mau gak tau Iya gak bisa Gak bisa disuruh Gak bisa disuruh Disuruh makin males Gak bisa disuruh Bando Disuruh makin males Tapi kalian kayak punya Ini gak sih Tokoh inspirasi kalian Oh punya punya Kalian suka gak sih nonton video-video lucu gitu Bener banget Eh bener banget Suka banget Suka banget Kita tuh waktu Dulu di Team T suka nonton Ini nonton Apa sih namanya Stand up Stand up comedy Di Youtube Nonton siapa biasanya Lupa ya Aku biasanya ini Kak Kak Manggilnya Kak Maksudnya om Kak Arif Didu Terus Kak Bintang Emon Ah Ditarwanda Iya Gak tau gak Iya Kalau aku sukanya Ini padanya apa Om Boleh Kak Yewen Oh Kak Yewen Yewen Papua tau gak Ci Apa ya Yewen Papua Terus Indra Jegel Iya tau tuh Sama kayaknya Ada yang mir-mir pelulu Tau gak sih Capa Itu si Indra Firmawan Oh itu Itu yang mir pelulu gitu Kalo aku suka gak nyambung gitu loh Ci Iya suka gak nyambung Iya Suka gak nyambung Soalnya kalo ngomong sama yang lulu Suka emosi juga Iya suka emosi Bener banget Sama aja Aduh Terus habis itu Ini Ketanya cuma sedikit sih Cuman aku pengen tanya aja Gimana kalo emang Kalian itu Kan member ini Karakternya beda-beda ya Ada yang lucu Ada yang Susah diajak bercanda juga Ada yang harus dipancing juga Gitu ya Kalian ngeliat member yang kayak gitu tuh Kayak gimana sih Kayak Marah rasanya Ih gak enak Atau marah rasanya Eh sini dong aku ajak Kayak gitu Oh Saya pasti beda nih coba Iya Lalu udah Tergunjur Kalo aku Aku itu gak enak Kalo misalnya Ngerasa kayak misalnya Kayaknya dia Gak sefrekuensi deh sama aku gitu Iya gitu Aku kalo mau ngejok Jadi aku Kayak mikir dulu Kayaknya gak deh Kayaknya dia gak masuk gitu ke aku gitu Kalo aku gitu Kalo aku juga sih Tapi aku kayak Selagi kayak misalnya dia bisa diajak ngobrol Aku cari gitu Kayak Jadi jokesnya tuh tentang diri dia Mereka kan dia ketawa gitu Kalo misalnya tentang dirinya Tapi kalo misalnya Orangnya kayak Yang bener-bener kayak kaku banget gitu Enggak deh Lebih baik Ntar tiba-tiba gue diomongin Di belakang Itu Olah freak banget ya Takutnya juga Kita kan gak tau perasaannya dia kawan Takutnya tiba-tiba Tiba-tiba malah ada yang tersinggung Iya kan Iya bener Betul Tapi ya cukup Kalian harus tau juga Kalo selama ini Olah sama Onil itu Ya sekedar bercandaan aja ya Jangan sempat buah hati juga Tapi emang bener tau Kayak klip kalian Apa klip video gitu Potongan video itu Suka muncul di Fyf kan Makasih banget loh yang udah ngedit Makasih yang udah ngedit ya Iya Aku jadi viral Iya Bahkan aku tuh baru tau Onil tuh Serece itu gara-gara TikTok Makanya kayak Iya aku pengen Endi sama Onil gitu Karena aku tuh receh juga Enaknya suka denger-dengar jokes Gak jelas kayaknya Kayak kita harus selamatkan Cisani ya semua Download peduli lindungi Cisani sekarang Oh iya peduli lindungi Betul Kayak gitu tuh lucu Terus kalo yang Olah Aku lihat video di TikTok tuh yang ini Yang ceritain aku lagi di backstage Station Waktu request hour Oh itu showroom Showroom Iya di showroom Wah Nih anak memperhatikan segitunya Aku tuh gak jadi malu gitu Enggak sama kita ganti baju Yang lain ngos-ngosong Cisani tuh kayak cakep Itu hidungnya udah kembang-kempis gitu lah Padahal Cisani lagunya banyak juga gak Kayak kita kan Tapi tetep Kok iya Kok hidungnya gak kembang-kempis ya Apa kita doang Apa hidung kita berbeda Iya kan Beda sih emang Iya Cidu orang capek Iya Cidu orang capek Iya 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 Aduh guys capek ketawa aku hari ini Oke Seru banget ya pembahasan kita hari ini Tadi udah ngomongin tentang Hobi Itu termasuk hobi kalian gak sih? Kepribadian sih kalo kebibadian Kepribadian Kepribadian Sudah menempel gitu Sudah menempel gitu Sudah menempel ya Matesan kalian ini nyambung banget ya Kalo ngobrol Iya sih Ya nyanya ikut-ikut Lu kayak gitu kan Iya 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 Tapi emang Onil Menurut aku orang yang paling sefrekuensi Onil sih Kalo lu kan ya udah tau lah ya kalian semua Seru lah ya Oke Makin seru biar makin seru Sekarang kita main games dulu kali ya Boleh Oke kita main games di sebelah sana Nah kita kan yang kita tau selama ini Ola sama Onil tuh suka banget ngelawak ya Nge jokes gitu Betul Tapi kita pengen kasih tantangan Kira-kira kalian ini Kalo tanpa suara Masih bisa gak sih Ngelawak Iya Disini kok tulisannya ngelawak ya Ngelawak tanpa suara Iya Atau menebak gitu ya Jadi kita main Tebak gaya Oh tebak gaya Kalian boleh sweet dulu Boleh Boleh Berarti yang menang Menang Onil menang Berarti Yang menang Yang meragai Yang menang yang meragai Boleh Oke Berarti ini ya Oke Oke Boleh ya pak Kalo kita semengancer selalu ngertri Ngetri ya Ngetri ya Monyet manjat pohon Salah Eh Panjat pinang Apain Bisa jadi Bisa jadi Panjat tebing Betul Kau tau sih Betul Betul Eh itu mah mau pancong kali pake bedak Lalu si Lalu si Tulis putih Buat Ola Oke Betul Skating Kan joget Hehehe 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 Spatu roda Main spatu roda Bukan Gaya lain tuh Gaya lain Hehehe Eh Apa sih Hehehe Apa itu Oh Gini Apa Ski ya Bukan Apa Batu Di otak aku sih I skating Pusing Main lagi Juga agak modern banget Betul Yeay Ah kalian kok bisa Sekali lagi ya Sekali lagi Onil nih Oke Pake payung Buka payung Eh kok bisa sih Buka payung Kok bisa sih Buka toko kan Gak bisa disini Ya Gak bisa ya Buka merchandise Buka merchandise Ya Aduh capek banget Bener Aduh Yes Wih gila kita Gila Berarti kita masih bisa Ngelawak walaupun gak ngomong ya Bisa Bisa sekali Oke terima kasih udah main game seru banget ya Boleh balik disini lagi Aduh Aduh Oke Semangat ya Kita Eh puasa gak sih Onil puasa Enggak Aku udah diem-diem dia Tadi di toilet F3 tau gak Lagi buka es krim Guys emang udah puasa guys Wah Oke kalian gimana Apa kabar Baik Eh Onil gen Apa Gen berapa Gen Gen Halilintar Aku gen 8 Gen 8 Ola juga Aku gen 7 Oh gen 7 Wow beda ya Tapi bisa deket banget ya Iya dia aja deket-deket Yaya deh Gak gak Waktu di tim T ci Kayak jogsenya tuh masuk gitu kan Oh berarti semenjak tim T baru Iya semenjak tim T Kita juga masuk tim T nya bareng ya Oh iya bener Di umuminnya bareng Ola sama Onil Iya Tapi pertamanya Onil kan Onil masuk Ah udahlah ini gue gak bakal masuk Tiba-tiba kamelo di video call Tapi kan Kalian tuh tipe orangnya kayak Orang taunya suka bercanda gitu ya Tapi kalo emang lagi berdua ngumpul gitu Suka gak sih ngomongin sesuatu yang serius Suka Oh bukan serius sih ci Lebih ke ngeluh Iya ngeluh Iya ngeluh itu serius ya Biasanya apa kayak gimana Capek gitu ya Iya kayak gitu-gitu sih biasanya Takut sih mau ngomongin Hati-hati Engga sih lebih kayak Eh lu tau gak sih Fenceng ini-ini misalnya gitu Atau Eh dia video call juga tau di gue Gitu misalnya kayak gitu Jadi gak Gak semuanya tuh Jokes ya Gak sebenarnya percandaan gitu Bener sih Ada sih Tapi udah kuliah belum sih Kuliah mau ngelawak ci Oke Dia ngomonginnya ada juga yang Ada juga apa sih Takut Takut Apalagi ci boleh-boleh Tapi Apa ya kalo misalnya tentang ngomongin JKT deh Misalnya kayak mimpi-mimpi kalian di JKT Pernah gak sih ngomongin satu sama lain Apa sih yang pengen kalian capai gitu disini tuh Apa nih ya Lah Udah pernah waktu itu aku pengen masuk lapor pak tau Oh iya bener-bener Kita pengen banget Iya ngomongnya tuh kayak gitu Eh pengen deh masuk lapor pak gitu ya Oke nanti aku bilangin kekasih Emang kita tuh pengennya tuh Apa ya nyunjukin sisi kita yang Kayak gini gitu Yang emang bener-bener tuh orang tuh kalo ngeliat kita ketawa ya gak sih Soalnya kita Lu pernah gak sih kayak punya perasaan Seneng kalo ngeliat orang lain ketawa Bener Apalagi kalo orang ngeliat kayak gini Gila olah mood banget Oh iya gitu-gitu Itu pengen gue like rasanya Berarti seneng ya kalian tuh dapet Kayak gitu tuh seneng banget ya Iya masih masih Tapi kalo misalnya nih kalian masuk lapor pak Kan ketemu sama Eh kok ketawa sih Kayak Om Andre yang udah senior lah Kalian tuh malah menciut gak sih nanti Nanti malah menciut lagi Siap kah? Iya sih Soalnya kita tuh pasti bisa ngelawak di tempat yang kayak Kayak kita udah nyaman gitu Uuuu Kalo misalnya Cisani lagi briefing nih misalnya kan Terus kita ada jokes Pasti ketawanya dalam otak sendiri gitu loh Oh Nggak berani kan Nggak berani Itu mungkin bisa ngelawarin jokes Dimana kita tuh ngerasa Wah ini saatnya gue kelarin jokes gitu Iya Bener-bener Bagus dong berarti ya emang udah tau timingnya Udah tau maksudnya bukan tipe orang yang asal nge-jokes gitu tanpa pikir panjang Kalo kalian kan tau nih misalnya timingnya Oh udah pasti nih Ada nih poinnya gitu Tapi ya boleh juga sih kalo emang kalian punya mimpi kayak gitu ya Semoga Iya semoga ya Iya nanti pasti aku bantu Ayo semua orang disini amin Amin Kepikiran aku Oh iya Oh iya Tuh orang serius aja kayak Wede Wede gitu kan Iya kan Kalo kita serius kadang diginiin sih Tumpen serius kesambet apa gitu Tapi nggak apa-apa Kali ini kita mendengar sisi seriusnya kalian ya Oke Gimana nih cara supaya Kita tuh kan sering banget pasti kepikiran hal-hal yang buruk gitu Ya emang nggak setiap hari sih Tapi pasti kadang terlintas nggak sih di pikiran Gimana caranya supaya kita tuh gak terlalu mikirin hal yang buruk yang padahal belum tentu terjadi Memikirkan suatu hal yang buruk padahal itu belum Tentu terjadi Iya dan itu tuh bikin kita tuh jadi takut untuk melangkah Nah betul Itu sebenernya lebih ke kayak overthinking nggak sih? Betul Overthinking sama negative thinking duluan Oh ini warnanya trust issue Oke Jadi kalo misalnya dari aku Coba Karena itu kan masuknya lebih ke negative thinking ya Kita menerkan reka sesuatu yang Kita nggak tau itu akan terjadi atau nggak Jadi Coba dirubah pemikirnya sedikit Kalo misalnya kamu bisa berpikiran Kok nggak malah gitu sih? Jadi takutin dulu lah Iya Kalo misalnya Oh Neil bisa mikir negative thinking Bisa mikir sesuatu yang nggak nggak Coba kamu juga Biasain diri kamu buat mikir suatu hal positif apa yang akan terjadi juga gitu Jadi seimbang gitu loh Kamu mikir negatifnya juga Mikir positifnya juga Karena Kadang menurut aku mikir suatu hal yang negatif itu yang nggak selalu jelek Karena kan itu jadi buat pengingat diri kita kan Kadang kayak Oh aku berarti harus lebih Bisa semangat nih gitu Nah jadi Coba lebih diseimbangin aja Mikir negatif ya Tapi pelan-pelan juga harus kamu mikir Kayak peluang-peluang apa nih yang bisa kamu dapet Pelajaran apa nih yang bisa kamu dapet Kalo misal ya amit-amit kamu merasakan hal ini Kayak gitu Terus habis itu buat ngurangin overthinking Thinking Apa ya Kalo aku tuh dulu ngelakuin hal yang aku suka pasti Terus karena kalo misalnya aku tuh cara healingnya belanja Aku suka belanja Aku suka jalan-jalan sendiri Jadi aku ngerasa aku punya waktu untuk diri aku sendiri Tanpa aku harus memikirkan orang lain Dan tanpa harus ngecek kerjaan gitu misalkan Terus habis itu Apa lagi ya Apa tadi Aku jadi lupa Oh ini Overthinking Kadang aku tuh tipe orang yang suka menerima kalo aku overthinking gitu loh Kamu juga gak sih? Jadi kayak Yaudah overthinking-overthinking aja Iya karena Gak usah di Apa? Dilawan? Iya jangan dilawan tapi juga jangan dibawa beban Karena aku tau kayak Ini adalah suatu masalah yang akan nantinya juga akan terlewati gitu loh Jadi jangan Jangan terlalu dibawa beban Aduh aku overthinking Berarti ada suatu hal yang salah nih di diri aku Karena Ya enggak itu wajar juga Karena kita punya otak Otak kita emang bertujuan buat mikir kan Kalo emang kita mikir sesuatu hal yang berlebih Berarti artinya ya Kalo aku ngambil dari sisi positifnya ya bagus Berarti otak itu Otak aku mikir sampe sejauh itu Kayak gitu loh Jadi jangan jadikan overthinking itu sebagai salah satu hal yang negatif gitu Asal kamu tau batasan dan kamu tau gimana cara kamu harus berhenti aja Nikmatin aja waktunya Karena dari overthinking itu kita bisa belajar sesuatu juga sih pasti Semangat Semangat ya Semangat ya Bener gak sih aku ngomong kayak tadi nganggong-nganggong Lu ngerti kan Cusani ngomong apa sih Iya nih aku takut nganggong-nganggong Enggak aku mau ngerti Cusani Iya kayak gitu ya Oh oke 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 Kalo aku tanya boleh gak Cusani Boleh 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 Nih jadi sebenernya tuh kan aku kan Kayak anaknya tuh Badung bukan Badung sih Lebih kayak kepecil-ci Pecicilan Pecicilan banget gitu kan Nah terkadang tuh kata orang-orang kalo udah mau dewasa tuh harus Anggun cantik nan manja gitu Gimana sih caranya jadi cewek cantik ayu nan manja gitu Ya gak usah manja juga sih Cantik harus kalem lah Cewek cantik harusnya cewek Ya kan Iya apalagi kan aku kan udah baru beranjak dewasa kan Baru 17 tahun Widih 17 tahun Iya Jadi aku tuh pengen apa sih namanya Cari tau gimana sih jadi dewasa yang sesungguhnya Eh dewasa yang sesungguhnya itu bukan ini sih Bukan dari cara anggun gitu-gitu Itu mah kayak pembawaan dan kepribadian kita juga gak sih Masalah kalo kepribadian lu udah gitu Maksudnya Jadi dewasa bukan berarti kita itu jadi semakin kalem gitu Kalo kamu harus tau sih proses dimana Kamu nyaman dengan diri kamu yang seperti apa gitu Kalo misal kamu nyaman dengan diri kamu yang seperti ini ya Gapapa gitu gak ada salahnya juga Malah kadang kita seneng ngeliat olah yang kayak gini kan Kayak itu jadi Oh malu Itu jadi suatu hal yang bikin kamu unik gitu Kalo misalnya kamu bandingin sama aku nih misal Ya aku juga gak akan bisa kalo suruh aku jadi kalem gitu Jadi kayak patokannya tuh ya jangan kalem Jangan anggun Jangan cantik Berarti cewek dewasa tuh gak usah kalem-kalemnya Gak usah Ya senyamannya kamu aja kalo misalnya aku nih Jujur aku ngerasa dulu tuh aku gak sediem sekarang Eh maksudnya ada masa dimana dulu tuh ya aku masih bocak lah Masih suka teriak-teriak gitu Cuma setelah seiring berjalannya waktu Aku menemukan kenyamanan diri aku ya aku yang seperti ini gitu Jadi apa ya itu pelan-pelan belajar juga dan terbentuk gitu Jadi kalo emang sekarang loh kok jadi gede Kalo emang sekarang kamu ngerasa masih bingung nih Berarti ya belum waktunya kamu mungkin nemuin diri kamu nyamannya tuh kayak gimana Kayak gitu Tapi patokannya juga jangan kalem jangan anggun jangan kayak gitu-gitu ya gitu Karena aku pun juga kayak gini ya bukan dibentuk bukan gimana Ganti gak sih kayak ya udah aku Jangan dibuat-buat berarti aja ya Aku nyamannya dengan aku yang seperti ini gitu sih Pokoknya Allah jangan terpatok deh sama yang anggun yang gitu-gitu Kan gak daya Iya gak daya Kepatoknya Apa yang dibuat Oh itu Kok coknya sama sih Gak ada ayam ci Oh iya gak usah Oh gitu ya Gak ada ayam Oke Pokoknya jadi depasnya versi Ola aja lah Oke ci Jadi di waktunya tuh gak depatokannya aku mau ngomong lagi Gak ada ya gak ada itunya deh Iya 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 Semoga kalian mengerti ya guys ya Iya pasti mengerti kalo susah dia ngomong ya Iya gitu deh Semangat ya pokoknya kalian memasuki usia dewasa Iya Nanti lama-lama pasti akan ketemu kok nyamannya dewasanya kalian tuh kayak gimana gitu Siap 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 Aku pun juga belum dewasa aku pun juga masih belajar Siapa tau nanti berapa tahun kemudian berubah kan gak tau juga Power Ranger Sama-sama Sama-sama Aduh takut banget sih Kita kenapa real Tapi makasih loh ya gara-gara kalian kamar Shani ini jadi hidup sekali loh ya Tepak tangan ke rumput-rumputnya Kepak Ola Aduh Jok hari ini patok ayam Lubah Power Ranger Cewe cantik Cewe Wow betul sekali Terima kasih ya Terima kasih Tapi gimana sharing-sharing tadi udah cukup membantu belum? Membantu sih Ci untuk kita yang kayak susah mikir Ya kalo mikir tuh ada banyak unsurnya gitu ya Ada aja kemakan omongan orang ya Bisa 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 ya Semangat terus ya pokoknya kalian ya Terima kasih Cisani Sama-sama Habis ini kegiatannya ngapain sih? Sibuk ya? Kita mau ini kan Buat pulang mau gereja Ya Ya Kita mau cari takjil Oh iya bener kita mau cari takjil Kita mau cari es Soalnya takut gak keburu Takut misalnya esnya gak ada jadi Bukapuaan Jadi kita cari es dulu ya Nanti kirim Oke Semoga selamat Bukapua Oh Kalau belum nemu es Sekarang kan belum nemu esnya Berarti Mbak Ciani Oh iya Mbak Ciani Mbak Ciani Dadah Aduh Hari-hari saya dikerjain terus guys sama orang disini Aduh capek juga ya Tapi gimana hari ini seru? Seru banget ya Sumpah aku tuh kalo ketemu mereka kayak Jadi seseorang yang baru gitu ya Oke kamar ini menjadi penuh warna dengan berbagai macam hal Tetapi dari kebersamaan ini aku pun juga bisa merasakan Perasaan mereka dari hal yang sederhana sampai hal yang rumit juga Semoga kalian juga merasakan hal yang kayak gitu ya Dan semoga dari kebersamaan kita ini bisa merasakan kedekatan yang lebih erat lagi Setelah ini pun ada beberapa temen aku yang akan membacakan live tweet dari kalian Dengan hashtag jagetifout8kamanshani Jadi selamat mendengarkan temen-temen aku yang akan membacakan live tweet Aku izin pamit dulu ya Semua terimakasih Dadah Selamat buka puak Perti yang joknya Ya Yeay Yeay Wuhuuu Buka puak Eh Buka puak Ada aja ya joknya Lucu ya Onil itu ya Ada aja gitu Ide nya tuh ada ya Oke Sekarang kita mau baca live tweet Wuhuy Waaw Ya siapa tuh cantik banget Cute Baik selin selin Aku mau baca iya Siapa Alhamdulillah aku bisa lihat Kak Cindy Ku bisa ada di kamar Shani sama Selin cantik banget Mereka Masya Allah Aku sayang banget sama Kak Cindy Salam buat Kak Cindy dari Akpano Jangan lupa sholatnya Amma baca Al-Quran tiap hari Cinhapku bide dari sayang Terima kasih Kak Apano Atas pengingatnya ya Terima kasih Alhamdulillah Dari siapa ya Dari ini deh Koala Air Emang udah bener nih Ngapu buritnya ditemenin Cindy Main ke Jaget di Valid Kamar Shani Cappek banget ketawa dari awal BTW take care mudiknya Cindy jangan sampai ketinggalan kereta ya Iya Bersini kita mau mudik ya Selin Cute Ini bacaan diri buat diri sendiri ya Ini bacaan diri buat diri sendiri ya Aku baca buat dari kakak Milanya Lalisa Oke Lalisa Mau ngasih tebak-tebakan buat Fanny Ya Fanny Apa bedanya kamu sama bangun jam 12 Kalau bangun jam 12 itu kesiangan Kalau kamu itu kesayangan Ya Lucu thank you Kalau Lisa Cutie Aku gak pernah digombalin Jadi kayak Eh pernah Kita bakal lihat tapi kayak Awww Kayak hatinya Tersentuh ya langsung ya Tersentuh ya Tersentuh ya Melele Terelin tuh Ya aku mau baca dari Kak Siti Mak Vira Aduh hai senyumnya Shishani Yang membuatku geser banget Satu titik dua koma Tersentuh Tersentuh Shishani cantik aku yang melayot Nyeh 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 Aduh Susah aja di modul tuh ya Susah ya Aduh Aku mau baca dari Kak Manusia Sambat You Manusia Sambat Oke You really are more than just a beautiful face But also an amazing A beautiful heart and mind Bener-bener bersyukur itu bisa ketemu orang kayak Kamu Cici Cici denger ya Cic Btw rambut darunya cakep banget woy Mau nangis Nangis dong nangis Terus patah Di Twitter ya Aku tunggu ya fotonya Kak Manusia Sambat Kirim sarang Nangis ya Jangan lupa nangis Tolong nangis tweet ya nanti ya Tolong nangis ya Cute Oke Lanjut Dari Kak Fit Dari Kak Fit tuh Kak Fit Ketika asyik menggambar ada teman dari Surabaya Hai Onil sayang apa kabar Jangan kesehatan selalu ya Onil door ya Onil Salam dari Surabaya semoga bisa ke Jakarta ketemu Onil Btw ya Onil gak mau ikut standart komedy nih seperti Cici desi dulu hehe Doain ya semoga Bapak Onil ini bisa merambat ya ke dunia standart komedy Karena dia tuh coba Bapak-bapak Bapak-bapak sekali Iya Cute Oke selanjutnya Dari Pak Tatang Petenteng Hai Min seru banget Jangan kaya devoted kamar Shani hari ini Jalan-jalan keliling kota Pengalongan Eh Pak 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 Pakalongan Cakep Di jalan banyak motor Pakai parkir di pinggiran Cakep Info nya mazeh Motor metik and manual mahal mana Iya oke thank you Jangan cepet langsung mumpung sepikernya Ini dia nanya beneran gak deh Mumpung sepikernya oke Terima kasih ya Pak Tatang Petenteng ya Terima kasih ya Pak Tatang Kirain mau pantun loh Iya Eh ianya bareng lagi Aduh Selin Selin mau baca mana Selin Tuh itu Kak Kamil yang udah ya Lalisa ya Oh dia, dia tuh kayaknya kirim ke semua deh ya Kalau Lisa itu dia Oh gitu ya Aduh juga nih Sudah sering terjadi di kota-kota besar Iya ya Aduh Iya Tak ada deka friend Kalau saja benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini Lantas dari mana asalmu Selin? Dari mana asalmu? Jogja Dari perut mamaku Oh kirain dari Jogja Mau Jowo katanya mau ini Ya oke Selin Terima kasih ya Selin gak apa-apa Selin Terima kasih sudah berusaha Aduh Aduh Dari siapa lagi ya Terus 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 Op 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 Nggak ada Terus 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 Putrin, Putrine, Putri Bapak Pujiantoro Iya Putrin itu putrinya? Iya, Bapak Pujiantoro Bapaknya dibawa-bawa ya Sangguloron langit malam, aku tenggelam dalam pesonamu Itu kayak Jiko siapa itu ya? Kayak ada campuran gitu loh Lu bukan begitu Aku tenggelam dalam pesonamu Dina Ya Padahal Pantesan ya Iya Kayak ada yang aneh gitu loh Ada yang aneh Ya daripada bingung mending panggil temen-temen gak sih? Yowes Yowes ya panggil temen-temen aja ya Temen 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 yuk temen Sayang Ya temen Ayu Bentar lagi mau buka apa? Buka buah Ah Oke dengarkanlah lagu dari kita Kimi no Senaka Tani semangat Iya Ayu Buah Buah Konec recul Terima kasih. 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 Terima kasih.